Dan kita beralih ke informasi lainnya, ini terkait dengan beredarnya di jaring sosial surat perihal persetujuan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai di lingkungan Kemhan. Dimana dalam surat beredar yang beredar dengan nomor SE, garis miring 71, garis miring 7 Romawi, garis miring 2015 ini, terdapat aturan dimana PNS boleh berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Beredar kabar di dunia maya bahwa Kementerian Pertahanan menerbitkan surat edaran bernomor SE 71, garis miring 7, garis miring 2015. Surat ini mengizinkan pegawai negeri sipil PNS di bawah naungan Kementerian Pertahanan untuk berpoligami selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam surat yang berjudul Persetujuan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai di lingkungan Kemhan ini, juga terdapat sejumlah pemaparan rinci soal syarat-syarat PNS pria untuk berpoligami. Kalau saya pribadi sih gak setuju ya mbak ya? Kenapa emang ya? Soalnya kasihan juga sih dari pihak perempuannya lagi juga baiknya sih pernikahan satu kali seumur hidup ya? Ya boleh, setuju. Kenapa tuh pak? Kalau emang adil kenapa enggak? Enggak. Kenapa enggak setuju? Karena enggak setuju, masalah terbagi ditanya. Karena saya enggak setuju. Enggak setuju kenapa pak? Ya karena kita udah berjuang bersama-sama, masa tiba-tiba ada seorang wanita tiba-tiba yang minta dipoligami. Di mana gitu ya pak? Enggak setuju. Kenapa? Yang pertama itu kesian istrinya. Kedua? Kedua itu anaknya yang kesian. Kedua itu anaknya yang kesian. Berarti enggak setuju ya? Enggak. Meski telah beredar luas, namun surat izin poligami ini dibanta oleh Menteri Pertahanan RI Ria Mizard Ria Kudu. Itu saya tidak pernah ngomong gitu pak. Ada menterinya pak. Oh papa. Saya tidak pernah ngomong gitu siapa itu? Yang bentuk aja kak. Ngaur aja. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya ada edaran. Tidak ada edaran. Tidak ada edaran. Pasti ada edaran. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak boleh gawin buah. Ya. Tim Liputan MNC Media Jakarta